Karena kalo misalnya lu sebelum ngeliat DPR DPR kayak gitu tuh, itu tuh rata-rata bangsa Indonesia Kalo lu mau naikin kualitas DPRnya, naikin rata-rata bangsa Indonesia ya dong Kitanya sama-sama lebih pintar, sehingga kalo dirata-rata jadinya DPR Kalo lu ngeliat di DPR, maksudnya DPR ada yang tidur ketika kerja Lah, kita juga masih banyak yang tidur ketika kerja Kalo misalnya kita kesel ngeliat pemimpin kelakuan yang gak bener Katanya kita harus berkaca dulu, bisa jadi kita kualitasnya sebenernya lebih buruk daripada para pemimpin itu Gimana menurut saya? Betul Gitu ya? Jadi kalo masyarakat kita masih pemahamannya tentang pemimpin itu masih sederhana Yaitu keluarnya orang-orang itu Berarti untuk meningkatkan orang-orang yang ibaratnya menjadi wakil kita di DPR Misalnya atau di MPR atau menjadi pejabat Adalah dengan meningkatkan kualitas kita masing-masing gitu ya? Iya, kualitas masyarakat harus ditingkatkan Supaya masyarakat sadar memilih orang yang berkualitas juga Sebagaimana mereka Kalo dibilang itu gambaran, itu betul sekali itu Jadi maksudnya bukan tidak boleh mengkritik ya? Kita harus terus mengkritik pemimpin yang ada di atas gitu maksudnya Karena itu kan Kritik mengingatkan tujuannya kan Iya, mengingatkan Kamu itu wakil rakyat, jadi kamu harus mewakili rakyat Sudah bersedia menjadi wakil rakyat, jadi dia harus mengutamakan kepentingan rakyat Iya, iya, iya Tapi jangan lupa juga melihat ke diri sendiri juga ya Kita pun juga harus meningkatkan kualitas kita Harus jadi orang yang bisa dipercaya, ya kan Harus mau kerja secara ikhlas, ya kan Kan banyak masyarakat kita yang kalo mau kerja mau bergerak kalo terima uang Sampai mau nyoblos aja, mesti dikasih uang dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!